Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke video kali ini papi mau kasih tip dan trik bagaimanakah pengecekan mobil triton apabila teman-teman ingin membeli mobil triton apabila ada suara aneh di mesinnya teman-teman harus cek di bagian ini ya jadi jangan sampai salah pengecekan teman-teman bisa rugi banyak kalau begini ceritanya oke disini papi mau kasih trik bagaimanakah mengetahui mesin triton ini dalam kondisi normal atau kondisi bagus ya jadi disini ceritanya untuk bagian mesin ini tergendala ada suara yang aneh pada mesinnya jadi untuk rekomen dari teman-teman ya dia bilang ini injektornya katanya seperti itu nah sekarang bagaimanakah cara pengecekan mesin antara penyakit yang ditimbulkan oleh injektor kemudian antara penyakit yang ditimbulkan oleh mesin bagian yang lainnya seperti itu oke teman-teman ya sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian apabila teman-teman suka dengan videonya tinggalkan like kemudian apabila berguna videonya teman-teman bagikan kepada teman-teman yang lainnya juga oke teman-teman sebelumnya jangan ini ya jangan dulu langsung buru-buru untuk memilih mobil khususnya pada mobil triton ataupun pajero ya teman-teman ya jadi kita harus melakukan pengecekan dulu terlebih pada suara mesinnya seperti itu untuk pengecekannya kita lanjut ya teman-teman ya kita coba hidupkan dulu untuk bagian mesinnya jadi teman-teman tahu kita bandingkan dengan mesin yang normal seperti itu ya kebetulan disini papi mendapatkan mesinnya yang kurang normal jadi bagaimanakah menganalisa kerusakannya apakah itu injektor apakah itu yang lainnya seperti itu ya oke teman-teman kita cek kita hidupkan dulu untuk mesinnya oke teman-teman sebelum dihidupkan teman-teman disini harus punya yang namanya scanner ya jadi papi nanti mau lakukan tes ini ini melalui injektor jadi kita cek dulu untuk mesinnya kita hidupkan dulu ya nah oke untuk bagian cek mesinnya mati ya teman-teman jadi fungsinya injektor apa scanner ini nanti buat menghapus lampu cek mesinnya seperti itu oke nah bagaimanakah teman-teman untuk menentukan penyakit yang ditimbulkan oleh injektor ataupun penyakit yang ditimbulkan oleh yang lainnya ini papi cek untuk nozzle nomor 1 teman-teman papi cabut untuk suara yang tak 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 taknya ini hilang ya jadi apabila suara tak 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 taknya hilang hilang full 100% kemungkinan besar dari injektornya sedangkan untuk suara tak 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 taknya tidak hilang atau masih ada 50% ini ada tergendala pada yang lainnya oke coba kita cabut untuk bagian injektornya ya nah untuk bagian injektornya sudah papi lepas bagian soketnya ya jadi untuk suara tak 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 taknya masih ada sekitar 50%an dari suara awalnya ya nah ini teman-teman bisa lakukan sampai akhir bagaimanakah sampai akhir karena untuk mencari suara tak 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 ini teman-teman kemungkinan besar pada suara injektor ya untuk meminimalisirnya kita cek satu persatu seperti itu apabila suara tak 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 taknya hilang kemungkinan besar injektornya ya nah ini suaranya tambah besar lagi ya teman-teman ya jadi papi mau cabut satu persatu respon dari injektornya ya oke teman-teman untuk yang nomor 2 papi cabut suaranya tidak ada perubahan ya jadi suara tak 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 taknya masih hilang tapi kalau kondisi pincangnya ini masih normal ya jadi normalnya karena dia dicabut injektornya oke teman-teman untuk injektor nomor 3 dan 4 ini sama saja ya tidak ada perubahan pada suara tak 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 taknya kemungkinan besar bagian piston nomor 1 ini terjadi kerusakan atau bisa jadi ngeplek bisa jadi clearan pada silinder nomor 1 ini sudah lebar ya jadi ceritanya mobil ini teman-teman ini sudah pernah bongkar mesin nah tidak lama timbulah suara seperti ini ya ini bisa terjadi juga akibat penyemprotan pada oil jet silinder nomor 1 itu kurang bagus sehingga pistonnya panas dan mengakibatkan istilahnya nge-gym seperti itu oke teman-teman kita matikan dulu untuk bagian mesinnya ya oke teman-teman untuk mesin sudah abadi matikan kemudian bagaimanakah cara yang kedua cara yang pertama kita lepas tadi ya injektornya satu persatu apabila bunyi tak tak taknya hilang teman-teman itu kemungkinan besar dari injektornya atau nozzlenya nah sedangkan sedangkan apabila masih ada suara tak taknya ya apabila kita cabut soketnya suara tak taknya masih ada teman-teman itu kemungkinan besar banturan dari piston ke dinding silinder seperti itu nah cara yang kedua ini teman-teman kita bisa tahu suara yang tak 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 ini pada saat digas ya pada saat di akselerasi apabila kita akselerasi suaranya hilang kemudian kita lepas akselerasinya kemudian suara itu ada di ujung pelepasan akselerasi maka kemungkinan besar terjadi nge-play pada pistonnya seperti itu oke oke teman-teman malam ini hujan ya jadi agak tidak terdengaran mohon maaf ya teman-teman jadi seperti itu cara pengecekannya pada mobil triton ataupun pajero nah cukup kita bawa scanner kita bawa kunci 10 untuk membuka bagian penutup atas ini ya seperti itu oke teman-teman mudah-mudahan info ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau membeli triton ataupun pajero untuk pengecekannya seperti itu ya untuk pengecekan di bagian mesin apabila terjadi suara yang aneh seperti itu teman-teman ya untuk bagian-bagian yang lainnya itu bisa teman-teman lihat sendiri ataupun membawa mekanik ya jadi kita pengecekannya meminta orang lain atau yang ahli dalam mesin seperti itu oke teman-teman jadi seperti ini cara pengecekannya ya tujuannya menggunakan scanner tadi kita bisa lihat disini jadi kita hidupkan nah yang papi masuk dengan lampu cek mesin tadi karena papi cabut bagian injektor ya teman-teman jadi lampu cek mesinnya hidup ya nah kita cek untuk bagian suara yang dimaksud dengan suara pada akhir suara taktaknya hilang apabila kita gas ya nah suara taktaktaknya itu timbul pada saat kita lepas gas nah seperti itu pas kita lepas gas makalah timbul suara taktaktak taktak taktak pada bagian silinder nomor 1 ini kemungkinan besar sudah ngeplay untuk bagian piston nomor 1 ya teman-teman ya oke seperti itulah cara pengecekannya teman-teman ya ini nanti papi hapus dengan dan scanner kemudian kemudian oke kita matikan dulu kemudian teman-teman bisa simpulkan di penyakit pada mobil ini seperti itu nah ini kesimpulannya untuk bagian piston nomor 1 ini sudah ngeplay ya teman-teman ya jadi pikir-pikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan untuk membeli mobil triton ataupun pajero seperti itu oke semoga bermanfaat infonya dari papi kembar sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap joss selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati